Kita adalah manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa yang namanya manusia yang bernyawa Itu pasti ada waktu untuk dia berakhir di dunia ini Dunia bukan dunia yang kekal, yang selamanya Tidak, tapi dia adalah dunia yang merupakan tempat kita sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang hakikat dari manusia ini Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jika telah datang ajal mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka tidak akan mampu menunda sedikitpun Dan juga tidak mampu untuk memajukan sedikitpun Apa yang saya maksudkan Bapak Ibu Jemaah sekalian Kenapa berbicara ajal? Apa hubungannya dengan Ramadan? Yang saya ingin sampaikan bahwa Memang Ramadan tinggal 4 hari Akan tetapi Tidak ada satupun manusia Ya, baik kita yang hadir disini sekarang Ataupun orang di luar Tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin Bahwa dia pasti berjumpa dengan Ramadan Meskipun Ramadan itu sudah besok Misalnya Dia tidak bisa menjamin bahwa dia pasti berjumpa dengan Ramadan Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran Tidak ada satu jiwapun yang tahu Apa yang akan dia dapatkan esok hari Dan tidak ada satu jiwapun yang tahu Di bumi mana dan kapan dia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Saya yakin di grup WhatsApp Bapak Ibu Ketika disampaikan hari ini kita akan berkumpul Akan ada kajian dan sebagainya Mungkin banyak yang merespon Insya Allah saya akan datang Insya Allah saya akan datang Itu Baru sekedar agenda kita Insya Allah besok kita akan kajian Besok kita akan kumpul bersama Tapi apakah nanti pada hari ini Ya Tiba-tiba ada yang mengatakan Di grup WhatsApp Aduh mohon maaf saya tidak bisa datang Saya tidak jadi datang Karena tiba-tiba ada keperluan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satu jiwapun yang tahu Apa yang akan dia dapatkan esok hari Dia hanya bisa membuat Rencana Besok saya akan begini Besok saya akan begitu Saya akan kesana Saya akan kesini Ya Tapi kita tidak bisa memastikan Kita hanya bisa membuat Nanti di bulan suci Ramadan Saya akan begini Di bulan suci Ramadan Saya akan begini Itu agenda kita Tapi apakah kita akan sampai kesana Kata Allah Tidak ada satu jiwapun yang tahu Di bumi mana dan kapan dia Diperlukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tadi pagi jamah sekalian saya Tarbiah Tarbiah itu Pertemuan pekanan Ya Pertemuan pekanan Beberapa orang Cuman Untuk di tingkatan kami Tarbiahnya sudah digabung Dengan beberapa daerah Kemudian ada Murobi Pembimbingnya Itu dari Jogja Jadi tarbiahnya lewat zoom Nah tarbiahnya lewat zoom Ustadz yang dari Jogja Ustadz Ridwan Hamidi Nama beliau Meminta setiap yang hadir Menceritakan kira-kira apa Yang akan direncanakan di bulan Ramadan nanti Ada satu orang Ustadz Namanya Ustadz Abdurrahman Safar Beliau ceritakan Saya sekarang sedang sakit Ustadz Saya hanya ingin mengingatkan kepada para Ustadz Kata beliau Yang hadir sekarang di zoom Bahwa Selama ini kita selalu ingatkan manusia Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir Selalu berdoa kepada Allah Mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan Karena kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa atau tidak Beliau ceritakan Kemarin Saya sangat sakit Kata beliau Sakit sekali Ada orang yang datang menjenguk Sehat-sehat Tiba-tiba hari ini orang yang datang menjenguk itu Dipanggil duluan sama Allah SWT Dan sekarang saya sudah sembuh Sudah mulai membaik Subhanallah Bapak Ibu Makanya disitulah betapa pentingnya Kalau kita melihat bagaimana para ulama dahulu mereka 6 bulan sebelum datang Ramadan Mereka sudah mulai berdoa Bapak Ibu Minta Allah Mabalikna Ramadan Allah Mabalikna Ramadan Ya Allah Pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan Pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan Itu 6 bulan 6 bulan sebelum datang Ramadan Kalau orang kadang lupa Ya kalau kita kadang lupa Bapak Ibu Nanti sudah lihat iklan sirup di TV Baru kita mulai ingat Wih kayaknya sedekat Ramadan So ada iklan Baru itu kita mulai menghayali Allah Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Ramadan Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Ramadan Kita kadang lupa Bapak Ibu Padahal kalau ditanya masing-masing Apakah butuh dengan Ramadan Pasti butuh Tidak ada orang yang tidak butuh dengan Ramadan Kenapa Bapak Ibu? Karena itu bulan kesempatan untuk kita Ya Mencas kembali Iman kita kepada Allah SWT Bulan kesempatan untuk kita Menghapus Segala kelalaian-kelalaian kita di sebelah sebulan Dosa-dosa kita di sebelah sebulan Allah datangkan satu bulan ini khusus untuk Membuat dosa-dosa kita itu Kembali terampuni Dengan rahmat dari Allah SWT Kalau kita renungkan Bapak Ibu Lihat hadith Nabi SAW Ketika Nabi SAW memberikan kabar gembira Kepada para sahabat Dengan datangnya bulan suci Ramadan Nabi mengatakan begini Bapak Ibu Qadija'akum syahrul Ramadan Dalam riwayat yang lain Qadija'akum syahrul Ramadan Ya Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Bahasanya Nabi atau lafad Nabi SAW Qadija'akum syahrul Ramadan Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan Bulan suci Ramadan yang Nabi isyaratkan datang kepada kita Ya Bukan kita yang Allah beri umur Datang berjumpa dengan bulan suci Ramadan Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Mohon maaf Kalau di masjid itu saya cerama biasanya Keras sekali suara ya Jadi Kadang Tidak sadar Terangkas suara Bapak Ibu Apa maksudnya Nabi katakan Qadija'akum syahrul Ramadan Telah datang kepada kalian bulan Ramadan Maksudnya Kata para ulama Ini jelas-jelas menunjukkan rahmat Allah SWT Yang luas itu Nabi tidak mengatakan Allah telah memberikan umur kepada kalian Untuk berjumpa dengan Ramadan Tapi Nabi katakan Ramadan telah datang bertamu kepada kalian Jadi Allah yang mengantarkan Ramadan itu Datang berjumpa dengan kita Rahmat dari Allah SWT Allah datangkan Ramadan itu Seperti apa Ramadan itu? Nabi katakan Qadija'akum syahrul Ramadan Syahrul Mubarak Telah datang menjumpai kalian bulan suci Ramadan Yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan Itu satu Yang kedua Bagaimana keberkahan yang ada di dalam Ramadan? Nabi katakan Futhihaq abu wabul jannah Dalam ruwet lain Futhihaq abu wabul jinan Walam yuglaq min hababun Dibukakan di dalam bulan tersebut Pintu-pintu surga Pintu surga itu ada delapan jumlahnya Bapak Ibu Dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga Dalam ruwet lain ditambahkan lafadnya Dan tidak ada satupun pintu yang ditutup Diperjelas dan ditekan Dengan tidak ada satupun pintu yang ditutup di dalamnya Wa gulliqat abu wabul nar Walam yuftah min hababun Dan pintu-pintu neraka yang jumlahnya tujuh Itu ditutup Tidak ada satupun yang dibuka Dalam ruwet lain Dan dilemahkan Diikat, dibelenggu Syaitan Dalam ruwet lain Tipu daya syaitan Dilemahkan oleh Allah SWT Makanya orang yang tidak biasa sholat di masjid Kita lihat di bulan Ramadan Bangun subuh dia Jangankan sholat maghrib Sholat subuh dia datang ke masjid Karena tipu daya syaitan diikat Dilemahkan oleh Allah Dilemahkan bukan berarti tidak ada lagi tipu daya Makanya kadang ada orang yang bertanya Katanya syaitan diikat Tapi ini masih buka puasa diam-diam Ada yang masih mabuk Ada yang mabuk di malam Ramadan Katanya syaitan diikat Bukan Sebagian ulama mengatakan yang diikat adalah Pimpinannya syaitan Tapi anak buahnya tetap bergerak Sebagian ulama mengatakan yang diikat Itu adalah tipu daya syaitan yang dilemahkan Maksudnya diikat Dilemahkan Sehingga Orang yang tidak biasa sholat di masjid Hadir di masjid Karena tipu daya syaitan dilemahkan Tapi kenapa ada yang masih bermaksiat Bapak Ibu Kenapa ada yang masih berbuat dosa di bulan Ramadan Nabi mengatakan Inna syaitana Yajiri ala bini adam Majraddam Kata Nabi SAW Sesungguhnya Kata Nabi SAW Bapak Ibu Sesungguhnya Syaitan itu Mengalir Di dalam diri manusia Bersama dengan peraliran darah Inna syaitana Yajiri ala bini adam Majraddam Syaitan itu Mengalir bersama dengan peraliran manusia Makanya disebutkan dalam banyak hadith ya Penjelasan tentang adab Seorang muslim Bagaimana baru dia masuk ke dalam rumah Ketika dia akan tidur Ketika dia akan makan Kalau dia masuk ke dalam rumah Memberikan salam Maka syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya Tidak ada makan malam untuk kalian Dan tidak ada tempat tidur kalian disini Karena orang masuk ke dalam rumah Mengucapkan salam Tapi ketika kita masuk ke dalam rumah Kemudian kita tidak mengucapkan salam Syaitan memanggil teman-temannya Ayo disini ada tempat tidur Disini ada makan untuk kalian Karena kita tidak mengawali Masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam Subhanallah Islam sangat sempurna Bapak Ibu Maka kita sangat membutuhkan Bulan suci Ramadan Karena kita masing-masing tahu Siapa diri kita Bapak Ibu Masing-masing kita tahu Siapa diri kita Apa yang sudah kita lakukan Selama sebelas bulan ini Setiap kita tahu Kekurangan-kekurangan Kelalayan-kelalayan Yang telah kita lakukan Selama sebelas bulan Balil insan wa'ala nafsihi basirah Allah katakan dalam Al-Quran Setiap orang Terhadap dirinya sendiri Itu paling tahu Orang lain tidak bisa Orang lain hanya menilai Zahir kita Yang nampak dari kita Yang nampak bahwa Masya Allah dia itu selalu ke masjid Masya Allah dia itu selalu bersedekah Dia itu selalu Itu yang nampak Di mata orang Tapi yang tersembunyi Hanya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu Bapak Ibu Dan itu sangat-sangat banyak kelelayan Makanya Allah datangkan Bulan suci Ramadan Untuk kembali menyucikan kita Itu salah satu fungsi Makanya diantara Nama dari bulan suci Ramadan Syahrul Ramadan Bulan Ramadan Syahrul Siam Bulan berpuasa Syahrul Maghfirah Bulan pengampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka disebutkan Syahrul Maghfirotidzunub Bulan penghapusan dan Pengampunan dari dosa-dosa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu Maka poin yang pertama adalah Kalau kita merasa butuh Dengan Ramadan Marilah kita tetap terus Memperbanyak doa Kepada Allah Supaya Allah Pertemukan kita Dengan Ramadan Karena berapa banyak orang Yang besok sudah Ramadan Tiba-tiba dia dipanggil Ya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sempat lagi ber Ramadan Yang kedua Bapak Ibu Selain berdoa Supaya berjumpa dengan Ramadan Jangan lupa juga Untuk berdoa kepada Allah Ya Allah Mudahkan saya Untuk bisa beramal Di bulan suci Ramadan Bukan hanya Sekedar bertemu Dengan Ramadan Ya Bapak Ibu Tapi juga berdoa Kepada Allah Supaya bisa Memanfaatkan Waktu di bulan Ramadan Dengan ibadah Ya Kalau cuma Sekedar bertemu Tapi tidak beribadah Di dalamnya Apa gunanya? Justru orang yang Bertemu dengan Ramadan Bapak Ibu Tapi dia tidak Manfaatkan Kesempatan itu Dengan baik Beribadah kepada Allah Untuk merubah dirinya Menjadi lebih baik Bapak Ibu Saya ingatkan Kepada diri saya Dan kepada Bapak Ibu Sekalian Seseorang Yang Masih punya Keinginan Di dalam lubuk hatinya Untuk selalu berubah Menjadi lebih baik Di hadapan Allah Bukan di hadapan manusia Di hadapan manusia Kita ingin tampil Menjadi orang yang Lebih baik Apalagi di hadapan Pencipta manusia Di hadapan Allah Seseorang yang Masih ada Di dalam hatinya Keinginan Untuk menjadi Lebih baik Bapak Ibu Ingat Bahwa itu Tidak Tidak mudah Semudah Membalikkan Telapak tangan Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Telah mengikrarkan Atau telah Menyampaikan Di dalam Al-Quran Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna allaha La yugayru ma Bi qawmin Hatta yugayru ma Bi anfusihim Allah tidak akan Merubah keadaan Kondisi satu kaum Sampai mereka Mau merubah kondisi Keadaan mereka Ya Nah bulan Ramadan ini Yang diinginkan adalah Kita punya Azam Tekad Keinginan yang kuat Untuk Ya Allah Saya ingin menjadi Lebih baik Manusia itu Ada tiga Bapak Ibu Ya Sebagian ulama Mengatakan Manusia itu ada tiga Ada orang yang Hari ini Sama saja Seperti hari yang kemarin Tidak ada perubahan Ya Kemarin dia bermaksiat Hari ini dia bermaksiat Kemarin dia Lalai Hari ini dia juga Suka lalai Ya Atau mungkin Kemarin dia beribadah Tapi hari ini Ibadahnya juga tidak berkembang Maka orang yang seperti ini Berbahaya Kalau kondisinya Dalam kondisi Masiat Seperti kemarin Berbahaya sekali Kalau kondisi Amal ibadahnya Tidak ada perubahan Juga berbahaya Ya Tergelincir sedikit Dia Istilah Anak-anak Bermain layang-layang Baembang Ya Balipa Ya Putus Tergelincir sedikit Putus Ya maaf sekalian Bapak Ibu Yang kedua Ada orang yang Hari ini Na'udzubillahimin zalik Lebih buruk Daripada hari kemarin Nah ini yang lebih berbahaya lagi Ya Kemarin dia masih sholat Hari ini dia Ah Saya ini sudah sholat Sudah berdoa kepada Allah Tapi kenapa hidup saya masih seperti ini Ah Kalau begitu saya tidak sholat Ya Itu tetangga saya tidak sholat Tapi dia diberikan Lebih oleh Allah SWT Kenapa saya sholat Allah tidak berikan Eh ini berbahaya Kondisinya lebih buruk Buruk daripada hari kemarin Dan ada orang yang beruntung Bapak Ibu Orang yang setiap hari Yang baru datang darinya Dia selalu memperbaharui Apa yang lalai dari kemarin Dia selalu perbaharui Menjadi lebih baik pada hari ini Itulah yang Ibn Al-Qaim katakan Bahwa hari raya itu sebenarnya Bukan selesai puasa Kemudian kita berhari raya Tidak Hari raya itu Setiap hari yang datang Kepada seorang mu'min Dan ketaatannya selalu bertambah Kepada Allah Maka itu adalah hari raya Laisal'idu li man labisal jadid Kata beliau Bukan dikatakan hari raya Bagi orang yang tampil Dengan pakaian baru Wa inna mal'idu li man kanat Sto'atuhu tazid Akan tetapi hari raya Yang sebenarnya adalah Siapa yang ketaatannya bertambah Bukan semakin berkurang Bapak Ibu Maka poin yang kedua Selain berdoa Supaya berjumpa dengan Bulan Ramadan Berdoa juga Supaya kita bisa Berbuat banyak Di bulan Ramadan Bapak Ibu Beramal ibadah Ya Apa saja ibadah Mulai dari puasa Yang Allah wajibkan kepada kita Terkadang motivasi itu Bapak Ibu adalah Dengan mencari tahu Apa keutamaan-keutamaan Amalan tersebut Itu akan memotivasi Motivasi tersendiri itu Bapak Ibu Nabi mengatakan Ini saya sampaikan Beberapa saja ya Nabi sampaikan begini Bapak Ibu Misalnya tentang puasa Nabi katakan Man soma Ramadan Ya Imanan wahtisaban Gufirolahu ma takoddama min zambih Barang siapa yang berpuasa Di bulan suci Ramadan Dan dia ini berpuasa Karena dorongan keimanan Bukan karena orang bilang Bukan karena khawatir Jangan sampai orang bilang Eh kenapa tidak puasa Ya Atau nanti di Di Apa Dihinakan atau direndahkan oleh orang lain Karena tidak berpuasa Tidak enak sama orang dan sebagainya Tidak Tapi dia berpuasa Kata Nabi Imanan Dorongan keimanan Dari lubuk hatinya Bahwa Allah yang perintahkan Saya untuk berpuasa Maka saya berpuasa Yang kedua Wahhtisaban Dan dia berpuasa Benar-benar mengharapkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apa ganjarannya Gufirolahu ma takoddama min zambih Akan diampuni dosa-dosanya Yang telah Berlalu Ya Itu di siang hari Di malam harinya Kita solat Tarawih Nabi katakan Waman Qoma Ramadan Dan barang siapa yang berdiri Solat di malam hari Dari bulan suci Ramadan Yang kita namakan dengan Solat Tarawih Imanan Wahhtisaban Karena dorongan keimanan Mengharapkan pahala dari Allah Jadi dia berdiri Solat Tarawih itu Bukan karena ikut-ikutan Tapi dia mengharapkan Pahala dari Allah Gufirolahu ma takoddama min zambih Diampuni dosa-dosanya Yang telah berlalu Subhanallah Saya sering katakan begini Bapak Ibu Di setiap Ramadan Saya katakan begini Kalau lagi cerama di masjid Saya katakan begini Bapak Ibu Allah Melalui lisan Nabi Yang mulia Telah memberikan janji Kepada hamba-hambanya Siapa yang solat Berdiri di malam Ramadan Solat Tarawih Karena memang dorongan keimanan Dan benar-benar Mengharapkan pahala Janjinya adalah Dia keluar dari solat tersebut Allah ampuni dosa-dosanya Yang telah berlalu Tapi ingat Saya sampaikan Tapi ingat Bapak Ibu jamaah sekalian Allah sudah memberikan janji Diampuni dosa Tapi solat yang bagaimana Yang akan membawa kita Kepada pengampunan tersebut Apakah solat yang 10 menit 20 rakat Atau bahkan kurang dari 10 menit Kita kebiasaan di Gorontalo Saya tidak tahu Kalau Ibu-Ibu Biasanya kan begitu Kebiasaan di Gorontalo Eh dimana masjid yang Cepat selesai Speed 9 Iya Ada beberapa kan Di Gorontalo Tidak perlu disebutkan ya Ada beberapa Dan ada yang setiap tahun Setiap tahun Itu tidak enaknya Kalau viral pada sesuatu Yang tidak baik ya Setiap tahun viral Setiap tahun diangkat kembali Ada kan 20 rakat Dalam waktu 6 atau 8 menit Kalau dilihat videonya Imamnya sudah sujud Makmumnya masih ada yang berdiri Kecapean semuanya Allah Assalamualaikum Warahmatullah Subhanallah Apakah solat yang seperti ini Yang akan membawa kita Kepada pengampunan Allah Bapak Ibu Sementara lihat Bagaimana Nabi solat Nabi yang mengatakan Solat Tarawih itu Menjadi pengampunan dosa Bagaimana beliau solat Bagaimana para sahabat solat Allahu Akbar Nabi saja Kalau solat Sampai solat malam beliau Sampai membengkak kaki beliau Kita tidak dituntut Sampai membengkak kaki kita Tidak Tapi paling tidak Kekhusuan itu terjaga Ya Ruku kita Kita ruku Subhanallah Rabbil Azimu Bi Hamdi Subhanallah Rabbil Azimu Bi Hamdi Semmi Allah Mula Rabbana Walakal Hamdu Hamdan Kethiron Tayyiban Mubarakan Fih Dan seterusnya Allahu Akbar Bukan Sami Allahu Akbar Belum Sami Allahu Liman Hamidah Sudah Allahu Akbar Ya Sami Allahu Akbar Belum lurus dia Sami Allahu Liman Hamidah Sudah Subhanallah Pernah ada sahabat yang demikian Bapak Ibu Ada Ya Dan kejadian-kejadian yang seperti ini Di zaman Nabi Itu memang Allah munculkan Supaya menjadi Pelajaran Ada sahabat yang demikian Dia ketika Nabi sedang duduk Begini bersama dengan para sahabat Tiba-tiba sahabat itu Solafi torafil masjid Dia solat di sudut masjid Nabi perhatikan dia solat Begitu dia selesai solat Dia datang Kemudian memberikan salam kepada Nabi Assalamualaikum Ya Rasulullah Nabi jawab salamnya Kemudian apa kata Nabi Irji' Fasalli Fa innaka Lam tusalli Kembali Solat lagi Karena kamu belum melaksanakan solat Dia kembali Solat lagi Sampai tiga kali Akhirnya Nabi katakan Irji' Fasalli Fa innaka Lam tusalli Kembali solat ulang Belum solat kamu Apa kata sahabat ini Ya Rasulullah Ma uhsinu illa hadha Fa'alimni Wahai Rasulullah Aku tidak bisa solat Lebih baik daripada itu Coba ajarkan kepadaku Maka Nabi ajarkan Kalau kamu mau solat Maka sempurnakan wudu'mu dengan baik Kemudian Fas takbilil qiblah Kemudian Menghadaplah ke qiblah Fakabbir Kemudian Bertakbirlah Bacalah surat al-fatihah Bacalah surat al-fatihah Bacalah apa yang mudah bagimu dari al-quran Kemudian Ruku'lah Sampai engkau mendapatkan tumakninah dalam ruku Kemudian bangkitlah Sampai engkau lurus Bangkit Bangkit dari ruku Bangkit sampai lurus Ada orang yang belum lurus Dia sudah sujud Subhanallah Kemudian sujudlah Sampai engkau mendapatkan tumakninah Dalam sujud Tumakninah itu bukan cuma ketenangan Terjemahannya Bapak Ibu Tumakninah itu maksudnya Setiap persendian Kembali pada tempatnya Ketika kita ruku Ketika kita bangun Sampai Allah Liman Hamidah Lurus Bangkit Kembali pada tempatnya Sujud kita Bangkit dari ruku Begitu kita sujud Kepala Hidung ini semuanya Menempel di lantai Ada yang belum Belum sampai ke lantai Sudah bangkit dari sujud lagi Dan seterusnya Ini harus kita perhatikan Supaya sholat tarawih kita Puasa kita Menjadi penghapus dosa Bapak Ibu Di antara amalan yang lain Ada namanya Tilawatul Quran Ini juga harus ditekankan Bapak Ibu Apalagi Bapak Ibu punya Komunitas ini Ikatan para notaris Alhamdulillah sudah belajar Sama Ustadz Bayu Beliau ini sekaligus Merangkap sebagai Ustadz juga Masya Allah Ya Masya Allah Sudah sampai dimana sekarang Sudah di Al-Quran Atau Sebagian ya Masya Allah Iya Masya Allah Luar biasa Bapak Ibu Paling tidak Bapak Ibu Bacalah yang bermanfaat Daripada cuman Whatsapp 24 jam ya Atau cuman Facebook 24 jam IG dan sebagainya Belum lagi Aplikasi-aplikasi yang lain Coba Bapak Ibu Hitung waktu kita Di Facebook 20 menit WA 20 menit Sudah 40 Pindah ke Snake Video 20 menit Sudah 60 Sudah 1 jam Ya Belum lagi Baru mau lihat Baru mau lihat Facebook Muncul notifikasi Dari atas Ya Ada berita hangat Di aplikasi Hello Ada aplikasi Hello Ya Ya Ada berita Subhanallah Kita tidak rasa Sudah 120 menit 2 jam Waktu kita di handphone Coba kalau kita pakai Baca Al-Quran Mungkin sudah 1 juz Dengan bacaan yang super lambat 2 jam itu sudah 1 juz Bayangkan berapa pahala kita Bapak Ibu Sementara Nabi katakan Satu huruf dalam bacaan Al-Quran Sama dengan 10 pahala Cuman kan kadang kita Merasa Kehidupan akhirat itu Masih terlalu lama Ya Sehingga kita tidak Untuk mempersiapkan bekal Kadang kita itu Di dunia saja Ya Di dunia saja Nanti besok Sudah mau jalan kita Mau rekreasi Baru kita sibuk hari ini Bekal Apa yang akan saya siapkan Padahal besok kita sudah akan Rekreasi Sudah dari 1 bulan yang lalu Kita buat rencana Tapi kita belum siapkan bekal Nanti sudah besok Baru kita Begitupun kita manusia Kadang kita lupa Untuk mempersiapkan akhirat Kita menyangka Bahwa kita masih bisa hidup besok Padahal Allah katakan Ya ayuhallathina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ya Dalam surat Al-Hashr Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhallathina amanu Taqullaha Waltaundhur nafsum Ma qaddamats ligodin Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah setiap Nyawa Setiap jiwa Melihat Apa yang sudah dia persiapkan Untuk hari esok Yaitu hari Kematiannya Bapak ibu Di antara amalan yang Yang juga ditekankan Di bulan suci remodon Adalah memperbanyak Sedekah Sedekah Memperbanyak sedekah Infak Apalagi kalau ada diantara Bapak ibu yang sudah Yang memiliki kelebihan Dan sudah mencapai Nisop dan haul Untuk zakat Ya Untuk zakat Infak Sedekah Itulah sebabnya Kenapa ada Teman-teman dari Wis wahda islamia Disini Ya mungkin bapak ibu bertanya Ada apa Ini pakai rompi wis Waduh Bahaya ini Jangan-jangan mereka ini intel ya Jangan-jangan mereka ini intel Tidak bapak ibu Jadi tujuannya adalah Untuk menawarkan kepada Bapak ibu juga Supaya bapak ibu Tidak repot-repot Karena biasanya Kita itu kesulitan Mencari orang yang membutuhkan Ya Alhamdulillah Di wahda islamia Ustadz bayu juga ada Di dalamnya Di wahda islamia Teman-teman itu ada Seperti di Muhammadiyah Di NU Dan sebagainya Ada lembaga zakat Khusus untuk mereka Di wahda islamia Ada wis Wis itu Wahda inspirasi zakat Ya Disitu bisa menampung Sedekah Infak Bapak ibu Bahkan zakat Yang sudah sampai Zakat mal Bahkan sampai Ibu-ibu yang kadang Kesulitan mencari Kemana saya harus Bayar fidya Ya Ada orang Ada ibu-ibu yang Biasanya bertanya Sibuk Bagaimana cara Mengeluarkan fidya Bagaimana Bisa lewat Mereka teman-teman Di wis Nanti mereka yang Belikan beras Atau mereka Masakkan makanan Kemudian diberikan Kepada orang Yang betul-betul Membutuhkan Kepada fakir miskin Supaya Tidak salah Menyalurkan Ya Karena Terakhir mungkin Mungkin dari saya Bahwa Jangan sampai Kita Terlalaikan di bulan Ramadhan Bapak ibu Karena nabi telah Memberikan pesan Dan juga Malaikat jibril Alayhi salam Ya Malaikat jibril telah Berdoa Kalau kita perhatikan Bapak ibu Yang berdoa Adalah pemimpin Para malaikat Dan yang Mengaminkan doa Tersebut adalah Pemimpin manusia Rasulullah yang Mengaminkan Malaikat jibril Yang berdoa Apa doanya Rogi ma'anfu Rojulin Adrokahu Ramadhan Thumman Salakha Walam Yugfarlahu Celaka Bagi seseorang Yang masuk Ramadhan Kepadanya Berjumpa dia Dengan bulan Suci Ramadhan Dia celaka Kata nabi Atau kata Malaikat jibril Doanya Celaka seseorang Yang berjumpa Dengan Ramadhan Kemudian Ramadhan Pergi meninggalkannya Tapi dia Belum mendapatkan Ampunan Dari Allah Nabi mengatakan Amin Kabulkanlah Ya Allah Ini berbahaya Bapak ibu Sebenarnya Sangat berbahaya Itu ancaman Sebenarnya Bagi setiap orang Kalau kita Tidak manfaatkan Dengan baik Momen Ramadhan Tersebut Bapak ibu Banyak berdoa Setiap hari berdoa Setiap hari berdoa Ya Allah ampuni saya Ya Allah ampuni saya Di bulan Magfiro ini Ya Allah ampuni saya Di bulan pengampunan ini Ya Allah Karena kalau Ramadhan keluar Tapi kita belum mendapatkan Ampunan dari Allah Justru kita dapat Doa dari Malaikat jibril Celaka Karena berapa banyak orang Yang ada di dalam Kuburan sekarang Mereka sangat ingin Berjumpa dengan Ramadhan Ya sementara kita Sementara kita telah Diberikan kesempatan Tapi kita tidak Memanfaatkannya Dengan baik Bapak ibu Mudah-mudahan Bapak ibu Senantiasa diberikan Kekuatan dan Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya dan mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan ini Bisa menjadi motivasi Tersendiri buat saya Secara pribadi Dan Bapak ibu Secara umum Untuk bagaimana Kita berlomba-lomba Di bulan Suci Ramadan nanti Jazakumullah khairan Semoga Bermanfaat